Sebelumnya perkenalkan dulu, kalau gitu ini mulai perkenalan dari saya dulu ya. Saya perkenalkan semua nama saya Nabil. Saya mau nabindir Presterawan, panggilannya Nabil. Saya malam ini bertindak sebagai moderator buat webinar kali ini tentang Exoplanet yang dibawakan oleh Kak Josh Nathaniel Juwono nanti. Saya, profil saya disini saya sebagai anggota senior forum pelajar asanologi. Sudah bergabung sejak 2018 dan masih berjalan sampai sekarang. Saya pernah ikut OSN dua kali, Alhamdulillah. Dan saya cukup, bisa dibilang, cukup dekat dengan pemateri satu ini karena pemateri satu ini merupakan teman dekat saya dan teman Oli Bedi saya juga. Saya kenalkan dulu buat pematerinya. Di sini ada Kak Josh. Kak Josh ini, Josh Nathaniel Juwono. Di sini dia profilnya sekarang kuliah baru diterima kemarin di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di FKUI. Dia juga peraih medali emas OSN Astronomi tahun 2019. Dan dia juga sekarang udah masuk ke tim Toasti ya, tim Olimpiade Astronomi Indonesia buat mengikuti Internasional Olimpiade on Astronomy and Astrophysics tahun ini. Tapi karena online namanya jadi Global E-Competition on Astronomy and Astrophysics. Geca. Nah, Kak Josh ini kalau bisa dibilang emang sangat berpengaman banget sih. Dia emang yang seperti saya tadi bilang, dia prime medali emas. Absolute winner setelahnya peringkat satu dari semua peserta di tahun 2019. Gold winnernya OSN Astronomi. Dan secara keilmuan juga luar biasa ya Kak Josh ini juga ikut di Kompetisi Internasional nanti di bulan September. Dan sekarang udah mulai berkuliah di FKUI, di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Itu profil singkat dari Kak Josh. Dan sekarang saya mau bacain buat rundown singkatnya aja ya. Jadi pertama, kita malam ini bakal perkenalan kayak gini. Lalu nanti ada materi sekitar 40 menit dari Kak Joshnya sendiri, pemateri kita. Lalu ada sesi pertanyaan-jawab atau Q&A selama sekitar 10 menit. Dan yang terakhir ada kayak kesimpulan, semacam kesimpulan yang penutup. Jadi nanti ada closing statement juga dari pemateri kita, Kak Josh Juwono. Nanti kita kalau sesuai rencana akan selesai pukul 20.30. Kira-kira seperti itu. Karena sepertinya sudah cukup banyak pesertanya. Bisa dimulai sepertinya kepada Kak Josh, waktu dan tempat saya silakan. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, perkenalkan sama gue Josh Tateniel. Jadi dulu lomba OSN Astronomi tahun 2019. Dapat medali emas, puji Tuhan. Dan sekarang berkuliah di FKUI. Dan sekarang aku pembawain satu materi yang udah kalian lihat gitu ya. Judulnya Exoplanet. Dan subjudulnya sebenarnya yang mau dibawain. Searching our next home gitu ya. Kita mencari rumah baru kita. Oke. Mungkin mulai dari presentasi ini kita balik lagi ya. Bertanya. Sebetulnya buat apa sih? Kita mencari rumah baru. Kenapa kita mau bersusah-susah gitu ya. Nyari planet di luar tata surya kita. Walaupun sekarang kita gak bisa kesana. Kita gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Misi kita tuh sebenarnya apa sih? Nah. Semua ini tuh dimulai dari pertanyaan kenapa. Why? Kenapa kita melakuin ini? Kenapa kita mau mencari planet baru? Mencari Exoplanet yang ada. Dan kita mau kesana gitu. Dan pertanyaan selanjutnya setelah kita tahu gitu ya. Kenapa kita mau ngelakuin ini? Itu ke bagaimana cara-caranya gitu ya. Teknik-tekniknya. Dan apa yang akan kita lakukan. Dan sudah kita lakukan untuk mencari planet itu. Jadi kita akan dive dari kenapa. Terus kita ke bagaimana. Terus apanya gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman sering ngeliat logo-logo ini. Mungkin yang paling sering dilihat yang kiri atas gitu ya. NASA punya Amerika gitu. Mungkin kalau yang kiri bawah sama kanan atas kurang begitu terkenal. Cuman kalau di astronom harusnya sudah tahu. ESA atau European Space Agency. Terus yang kanan atas itu Roskosmos. Punyanya Rusia. Sedangkan yang kanan bawah 8 adalah lembaga antariksa milik Indonesia. Lembaga penerbangan dan antariksa nasional. Jadi kalau teman-teman pengen tahu. Indonesia itu ternyata punya nasaknya gitu ya. 8. Jadi berhubungan sama satelit yang kita punya dan penerbangan-penerbangan kecil. Oke. Dan ada satu kesamaan dari 4 lembaga tersebut. Yang kita tahu ya. Mereka semua melayani, mendorong batas manusia dari yang di bumi doang jadi ke luar angkasa. Banyak dari mereka sudah kirim satelit, kirim roket, manusia bahkan sudah ke bulan, ISS gitu ya, International Space Station, dan teman-teman lainnya. Jadi mereka berempat ini udah melakukan hal itu. Dan kalau kita lihat lebih lanjut gitu ya, mungkin di website-nya atau apa, ada page tertentu di mana mereka ngomong, kenapa sih kita ngelakuin ini? Kenapa kita mau capek-capek ke luar angkasa dan melihat ada planet lain atau enggak, melihat hal-hal luar angkasa, sedangkan di bumi itu masih banyak-banyak masalah gitu ya. Jadi ada 4 alasan kenapa kita perlu untuk mencari planet baru. Ada 4 alasan kenapa kita mencari planet baru dan mendorong manusia untuk melakukan travel ke luar angkasa. Ini aku ambil dari Mark Ruber, bisa kalian search di Youtube, nanti linknya ada di slide paling terakhir, citation-nya. Is NASA a waste of money? Jadi hal yang sebelumnya dia mau bawa gitu ya di situ, karena waktu itu budget NASA pengen diteken, pengen diturunin, dia kasih argumen, kenapa sih dari uang yang diberikan sekarang itu malah kurang sebetulnya? Dan apakah ngabis-ngabisin duit aja sebetulnya? Dan ini juga berlaku ke kita sebagai manusia, sebagai teman-teman kita gitu ya, sebagai kita yang orang awam, yang astronom amatir, pelajar-pelajar astronomi, kadang juga berpikir, ngapain kita buang-buang duit untuk luar angkasa ya? Kenapa nggak bikin teleskop aja gitu, maksudnya? Bikin teleskop, lihat luar angkasa, udah selesai gitu. Kenapa kita capek-capek untuk mau ke luar angkasa? Ada empat alasan. Alasan yang pertama, extinction protection. Kedua, improve life on earth. Tiga, teknologi. Dan empat, ekonomi. Kita dive in satu-satu. Yang pertama, alasan utama kenapa kita mau ke luar angkasa adalah extinction protection. Jadi, kita membuat semacam backup gitu ya, untuk peradaban manusia. Mungkin laptop, teman-teman sekarang ada hard drive gitu ya, ada hard drive, ada memorinya. Terus kadang kita punya hard drive sendiri untuk backup. Atau di handphone kita, kita selalu pencet backup gitu ya. Nah, backup itulah yang ingin kita coba buat gitu. Dan kenapa sih kita mau bikin backup untuk peradaban manusia? Ya, salah satu alasannya, supaya tidak punah. Karena kalau ada satu kejadian, contohnya di bumi, atau di bulan, atau di mana, nanti gitu ya kita berada. Kita masih punya cadangannya gitu. Kayak kita nggak, bumi ini pas ancur, yaudah kita manusia sudah selesai gitu. Mereka mencoba untuk membuat backup gitu ya. Nomor dua gitu, planet nomor dua, planet nomor tiga, planet nomor empat. Jadi kayak, kalau di bumi ini kayak kota nomor satu, kota nomor dua, kota nomor tiga gitu ya. Ada pilihan kota, ada pilihan keamanan, dan kalau satu ada bencana, bisa ke tempat lain. Dan uniknya, sekarang tuh ide-idenya udah ada gitu ya. Kayak yang di kiri atas, itu idenya Elon Musk, SpaceX, untuk membuat peradaban di Mars. Terraform Mars. Kita mau ngubah Mars menjadi bumi yang kedua. Yang kanan atas itu suatu ilustrasi untuk bulan. Kenapa bulan penting? Kenapa kita nggak langsung ke Mars? Bulan itu stasiun ya, gitu ya. Jadi kayak airport-nya luar angkasa. Jadi kalau di bumi kan capek ya, keluar atmosfer terus. Yaudah kita bikin stasiun aja nih di bulan. Dan yang dua di bawah itu adalah ilustrasi milik Blue Origin. Punyanya Jeff Bezos, CEO-nya Amazon. Dia propose, ah kita bikin aja nih pesawat ulang-alik paling besar di mana berotasi gitu ya, membuat gravitasi buatan. Dan abis itu kita bikin kota di dalam situ. Bikin kota-kota, bikin gunung. Jadi mindahin bumi essentially. Nah itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kita mau ngedorong gitu ya, peradaban manusia untuk naik di skala Kadashev. Skala Kadashev itu apa sih? Skala Kadashev itu skala buatan, gitu ya. Kita buat skalanya yang menjelaskan seberapa maju suatu peradaban. Rumusnya ada di kiri, kalian bisa lihat sendiri, gitu ya. P, K di sini itu Kadashev scale-nya. P itu adalah daya yang digunakan, energi yang dikeluarkan. Jadi semakin banyak energi yang kita pakai, gitu ya, energi yang bisa kita produksi dan kita pakai, semakin tinggi derajat peradaban ya. Kenapa kayak gitu? Kenapa kita pakai daya? Kenapa nggak pakai yang lain, gitu? Kenapa? Karena kita lihat dari sejarah manusia aja, zaman dulu kita cuma bergantung pada makanan dari hewan, tubuhan, dan api. Itu energinya tuh kecil banget. Kalau kita belajar di SMA gitu ya, jolnya tuh dikit banget, gitu. Tapi as we progress, gitu ya, dengan adanya revolusi industri, bikin mesin, energi itu bertambah, gitu ya. Penggunaan energi dan produksi energi itu naik secara drastis. Dan makin lama, gitu ya, sekarang itu kalau kita mau tahu gitu ya, kita tuh tipe 1,2 atau sampai 1,5 gitu ya. Belum sampai 2 dan nggak begitu 1, gitu. Nah, kalau, kenapa kayak gitu? Karena gini nih, kalau aku jelasin planetary civilization, gitu ya, tipe 1 itu, kita cuma ada di bumi. Kita tuh nggak kemana-mana, kita cuma di planet kita. Makanya namanya planetary ya, jadi ruang lingkupnya hanya planet. Kalau nanti kita udah ke tipe 2, dengan progress yang kita lakuin sekarang, kita tuh akan travel di tata surya kita. Nah, dari Merkurius sampai Pluto dan sampai ujung tata surya kita. Kalau yang ketiga, kita mungkin udah bisa intergalaktik, gitu. Intergalaksi, kita bisa pindah satu dari satu galaksi ke galaksi lain. Dan yang terakhir, itu udah universal. Nah, kalau udah universal, gitu ya, dayanya udah tinggi banget sampai tipe 4, kita tuh bisa mengubah sifat-sifat dari tipe 1 dan tipe 2, gitu. Kita bisa pindahin planet, kita bisa bikin sendiri rata surya-nya kita. Jadi, itu tuh udah tipe yang maju banget, gitu. Itu Kardashev scale. Nah, oke, alasan yang selanjutnya adalah kita ngelakuin ini, mencari planet baru untuk improve, gitu ya, memperbaiki dan mendorong kelayak hidupan di bumi, gitu ya. Jadi, di bumi ada banyak masalah, gitu ya. Kita tetap bantuin bumi, gitu ya. Kita tetap jaga bumi ini. Nah, mungkin yang kita tahu itu ada internet, gitu ya. Internet connection, GPS, dan layanan cuaca lainnya, gitu ya. Di kiri, ada beberapa satelit. Mungkin yang paling terkenal itu yang bawah, malah. Karena itu satelitnya sedang berada di atas di Indonesia. Satelit Telkom 4. Kalau nggak salah, pada tahun 2016 atau 2017, diterbangkan oleh SpaceX, gitu ya, di pesawat Falcon 9-nya. Dan sedang mengorbit sampai sekarang. di atas Indonesia untuk provide internet access, gitu ya. Dan ini yang di kanan atas itu ada SMAP, Soil Moisture Active Passive, gitu ya. Itu produk dari NASA. Dan dia itu ngasih gambaran umum tentang pertanian yang ada di Indonesia. Gak cuma di Indonesia, di Afrika, di tempat lain, gitu ya. Dan ini tuh berpengaruh banget. Nah, ini ada satu videonya. Dan teknologi yang dipakai ini juga gak main-main, gitu ya. Kita bisa lihat dia itu ada jaring-jaringnya, gitu. Jaring-jaringnya terbuat dari bahan elastis. Dan bisa ngebuka kayak origami, gitu ya. Kerennya adalah teknologi seperti ini dibuat oleh mereka yang meneliti tentang luar angkasa. Mendorong boundaries manusia untuk pindah ke luar angkasa. Jadi, gak cuma ngomongin jauh di sana, ternyata mereka juga ngomongin satelit, ngomongin tempat di bumi, gitu ya. Kelayak hidupan di bumi, dan ngebantu manusia-manusia yang ada di bumi. Yang kita bisa lihat, dia tuh akan muter. Kayak sonar gitu ya, kayak radar. Dia akan ngecek kelembapan tanahnya, dan dia bisa prediksi kekeringan, atau tanahnya agak basah, dan sebagainya. Dan satelit ini tuh mempermudah manusia. Dalam dua hari, seluruh tanah di bumi akan ke-cover sama satelit ini. Dan selain teknologi itu ya, teknologi yang kita pegang sekarang, gitu ya, handphone kita, tempat tidur kita mungkin, tempat duduk, heater, itu juga datang dari teknologi yang dibuat oleh NASA, atau dibuat oleh space agency lainnya. Ini aku ambil contoh aja, mungkin CMOS image sensor, pixel, istilah pixel, itu diciptakan oleh scientist zaman dulu gitu ya, untuk mengambil citra dari luar angkasa. Jadi, ternyata pentingnya, itu sampai kamera kita, memory foam, tempat tidur mungkin, atau bantal, atau tempat duduk gitu ya, dan solar cell. Jadi, yang awalnya untuk luar angkasa, kita tarik ke bumi, dan sekarang dipakai di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yang pastinya ekonomi gitu ya, kita mau produce terus gitu ya, untuk alasan tertentu lah, either itu space tourism, atau asteroid mining, atau pekerjaan-pekerjaan orang. Itu ada alasan ekonomi saya juga. Tapi, dari keempat alasan itu, inti sehari dari, kenapa kita mau keluar angkasa, ada cuma satu. adalah karena kita manusia. Karena kita manusia, kita mau terus mencari, apa yang di luar batasan kita. Apa yang di luar kemampuan kita gitu ya. Zaman dulu, aku ambil istilah ini ya, Christopher Columbus, gak mungkin mau gitu ya, kalau zaman dulu mungkin ya, kalau aku jadi Christopher Columbus, aku adalah orang paling berani mungkin ya, Inggris. Karena zaman itu, pelayaran, dunia pelayaran, pindah ke benua lain, adalah teritori baru bagi mereka. A new territory gitu ya. Gak ada yang tahu gitu. Dan, agak nekat sebetulnya, untuk melakukan pelayaran. Walaupun waktu itu, pelayaran kecil-kecilan ada gitu ya, tapi ini pelayaran jauh, pelayaran besar. Terus maju, setelah pelayaran, kita bingung, laut kita dalam banget nih. Kita mau cari lebih dalam lagi. Kita mau kenalin bumi kita lebih jauh lagi. Bumi kita ini isinya apa sih? Di bawah air sana ada apa? Dan saintis sampai sekarang, masih mencari. Masih ada teknologi yang dikembangkan, untuk turun ke bawah laut, ke dasar paling bawah. dan teritori terakhir yang belum kita temukan, dan belum kita jajaki, adalah luar angkasa. Ini teritori terakhir yang akan kita kejar gitu ya. Kita jadi Christopher Columbus-nya zaman sekarang. Kita melihat ke angkasa gitu ya, keluar sana, untuk menemukan teritori baru, tempat-tempat baru, dan mungkin satu saat nanti, kita akan menjajaki mereka, menggunakan mereka, sama seperti kita dulu, travel, pindah benua, ke bawah air, ke atas gunung, untuk mencari tempat-tempat baru. Oke, terus bagaimana dong, setelah kita tahu nih, kenapa kita mau, untuk mencari planet baru? Ada tiga cara, ini aku akan dive sedikit, ke astronominya, ke bahan astronominya, dan ada beberapa rumus, rumus, tenang. Rumus-rumus tertentu, nanti aku akan jelasin, karena rumus itu cuma bentuk matematisnya, jadi nanti aku jelasin gitu ya, kenapa kita pakai ini, tapi ada bentuk matematisnya, yaitu rumus fisikanya gitu ya. Jadi gak usah takut, kalau nanti pusing atau gimana. Penjelasannya aja. Ada tiga, wobble method, atau doper effect method, transit method, sama gravitational lensing kit. Ini dari teknik yang paling tua, sampai teknik yang paling modern. Yang pertama adalah wobble method. Seperti yang kita lihat di gambar gitu ya, yang gambar paling kanan gitu ya, apa yang kita lihat dari sebuah bintang di jarak yang jauh dengan suatu planet, adalah bintangnya itu mengendut gitu ya, kayak kalau habis luka gitu, bekas luka, cenat-cenat gitu ya, nah bintangnya cenat-cenat, mengendur gitu, pindah-pindah-pindah, kiri-kiri kanan, kiri-kanan, atas-bawah gitu ya. Dan hal ini tuh diakibatkan oleh planet yang ada di, orbitnya gitu ya, mengelilingi. Nah, yang bisa kita lihat, itu bisa secara fisis, secara langsung gitu ya, secara bintangnya bergerak, atau secara spektrumnya. Jadi spektrumnya, ada garis absorpsi, yang akan bergerak, dari panjang gelombang biasanya, lebih biru, ataupun lebih merah. Oke, kita akan jelasin itu abis ini, kenapa spektrumnya itu, kok bisa gerak-gerak kayak gitu ya. Nah, abis itu, yang paling kiri, itu ada foto, apa ya, simulasi matahari gitu ya, dari tahun 1990, sampai 2020, pergeserannya tuh gimana sih. Nah, sebenarnya kita lihat, dia tuh selalu ini ya, selalu mengiter gitu, selalu berubah tempatnya. Nah, ini hal ini diakibatkan oleh planet-planet, yang mengelilingi matahari. Oke, nah, kenapa tadi, kita bisa lihat wobblenya itu, kenapa dia bisa nge-wobble? Karena, ada, barisenter, barisenter itu pusat, revolusi. Mungkin kita tahu, gitu ya, kita sering dijelasin, oh, bumi itu mengitari matahari. Gitu ya, ini benar gitu, at some extent itu benar, tapi yang sebenarnya lebih benar adalah, bumi dan planet lainnya, mengelilingi barisenter, dari tata surya. Barisenter itu apa sih? Pusat, masa, pusat masa dari, seluruh ini gitu. Jadi, anggap kayak jungkat-jungkit, gitu ya, kita geser barisenternya, karena matahari itu berat banget, barisenternya kan lebih dekat, kayak yang lebih berat, daripada yang lebih ringan. Dan, barisenternya ini tuh, sebenarnya gak jauh dari matahari, makanya, beda dikit dong dari matahari. Jadi, kita juga sering ngomongnya, kita tetap mengelilingi matahari, gitu ya. Tapi, sebelumnya yang benar itu kan, berisenter, berisenter itu kayak, tengah jungkat-jungkit, supaya seimbang. Jadi, matahari, dan planet-planet yang lain, mengitari, dan tetap gitu, gak ada ketimpangan masa. Nah, dari itu, kita juga pernah belajar, gitu ya, di SMA, ada yang namanya Doppler Effect. Doppler Effect ini, mungkin yang kita pelajari di SMA, adalah yang untuk suara, gitu ya, kalau suara, sumber suara mendekat, frekuensinya naik, kalau sumber suara menjauh, frekuensinya turun, itu, secara fisika, yang kita pelajari di SMA. Nah, ternyata, hal ini juga berlaku, di, bintang. Ya, ada pergeseran juga nih, cahaya juga, mengalami Doppler Effect. Perumusannya apa? Delta Lambda, atau perbedaan panjang gelombang, dibagi, panjang gelombang normal, yang kita amati di bumi, gitu ya, panjang gelombang spesifik, contohnya hidrogen, gitu ya, hidrogen kalau diamati di bumi, ini berapa nih? Oh, 6500, 6500, gitu ya, 6500, oh, tapi kalau diamati di bintang, kok garis hidrogennya jadi 6700, berarti ada pergeseran. Nah, pergeserannya ini, mengindikasikan adanya kecepatan, VR, kecepatan menjauh atau mendekat, dibagi C. Karena, gelombang, seperti yang kita tahu, gelombang cahaya, bergerak secepat, kecepatan cahaya. Nah, dari data-data yang kita sudah punya, dari Doppler Effect tadi, dari wobble-nya itu, kita tahu beri center itu, kita bisa tahu apa aja nih, tentang planetnya. Kita tahu apa nih, tentang planetnya, kan, kita nggak pernah lihat planetnya gitu ya, kita nggak pernah pakai teleskop gitu, tahu ada titik gitu planet. Nah, ternyata dari spektrumnya ini, kita tahu nih, orbital period, dari planet tersebut. Dari yang tadi, wobble-nya itu, itu ternyata ada suatu periode, setelah dia ngiter, dia akan kembali lagi ke posisi awalnya. Nah, itu ada periodenya. terus dari Doppler tadi, kita tahu kecepatannya, velocity of stellar wobble. Nah, dari spektrumnya, kita juga tahu temperaturnya, luminositasnya, dan yang terakhir, masanya. Masa, masa ada luminositas gitu ya, luminositas itu, seberapa cerlang ya, seberapa terang. Nah, dari terangnya itu, kita bisa tahu masanya. Jadi, uniknya bintang itu itu, jadi kita bisa plot gitu ya, kecerlangan sama masa, dan kita bisa tahu masanya. Jadi, ada hubungan tertentu, tergantung jenisnya. Jadi, kita bisa ambil pendekatan nih. Nah, dengan hukum ketiga Kepler, yang aku tulis itu, omega adalah, kecepatan sudutnya tadi, tadi kan ada kecepatan gitu ya, kalau ini kecepatan sudut gitu, seberapa cepatnya muter, jari-jarinya, R, kita bisa, juga cari, masa pusatnya, MS gitu ya. Masa, kenapa kita ilangin masa planetnya? Karena anggapan kita adalah, masa planet sangat kecil, sehingga tidak berpengaruh dalam perhitungan. Karena masa Jupiter sendiri, yang planet segede gitu, itu tuh cuma 0,01 persen dari, tata surya. Bahkan gak sampai 0,01 persen. Pokoknya, kecil banget gitu ya. 0,0 berapa gitu, waktu itu aku kurang ingat. saking kecil ya, itu tuh sebenarnya kalau dalam perhitungan, ada atau gak ada tuh gak berpengaruh gitu ya. Jadi, kita bisa tahu nih, orbital radius, sama planet mass ini. Jadi, setelah kita tahu radiusnya, kita tahu kecepatannya, kita tahu masa, masa bintangnya gitu ya, kita bisa cari dari center tadi. Dari centernya, nanti kita ketemu, jarak planetnya mengitar. Yang kedua, kita bisa temu dengan transit method. Transit method ini adalah, cara paling kelihatan gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat. Kadang bisa, iya, kadang bisa dilihat, kadang gak sih. Cuman, secara grafik gitu ya, kita langsung tahu. Dari grafiknya aja, kita udah tahu gitu ya. Nah, transit method ini, kayak kita nyalain center gitu ya, atau lampu, jauh di depan, terus kita lewatin pakai tangan gitu ya, kayak gerhana matahari, kayak gerhana bulan gitu, gitu gitu. Tutupin, eh kok gelap. Tapi terang lagi, karena udah kebuka. Nah, periode dia ketutup itu, itu bisa ngebuka banyak, apa ya, banyak yang dapat kita ketahui dari planetnya gitu, dari ukurannya, dari waktu dia muternya, dari masanya, nanti kita bisa kemana-mana deh. Nah, tapi secara umum, gitu ya, yang kita lihat adalah luminositas, atau kecerlangan, dari bintang tersebut. Brightness. Kalau brightnessnya turun, berarti ada sesuatu nih, ada yang ngeganggu. Nah, ini ada dua foto, eksper, bukan eksperimen ya, deduksi data langsung gitu ya. Waktu itu, aku dikasih tugas, pas pelatihan nasional, untuk mendeduksi data asli, dari bintang, HATP 32 gitu ya, pada tanggal Juli 25, kita ambil foto, setiap interval gitu ya, setiap interval 5 menit gitu, atau 10 menit, terserah, kitanya, waktu itu aku ambil 5 menit. Dan dari, foto-foto itu, kita bisa hitung nih, kecerlangannya tuh, dari normal ya, itu turun berapa sih? Nah, dari yang kalian bisa lihat, yang hijau itu, kumpulan data orang-orang, jadi komunitas, udah buat. Sedangkan datanya aku tuh, yang biru, yang biru muda, yang biru muda tuh, cekungannya agak lebih dalam, sebenarnya, penemuan yang aku. Nah, dari cekungan itu, kita bisa tahu, ukurannya dulu nih, perbedaan, kecerlangannya, seberapa turunnya, perangnya itu, atau E gitu ya, energi, itu di rumusnya melingkiri, E transit per E normal gitu, yang gak ada apa-apanya, itu sama aja kayak satu, dikurangin, jari-jari planet, dibagi jari-jari bintangnya, kuadrat. Kita bisa tahu dari mana, jari-jari bintangnya, itu, kita tahu dari data, fotometrik, dari kecerlangan, dari ekstingsi, nanti kita bisa tahu jaraknya, setelah jaraknya kita tahu, kita bisa tahu, jari-jarinya gitu ya, pakai yang kanan bawah, tan teta, sama dengan R per D gitu ya, jadi kita bisa lihat, sudutnya di angkasa, itu berapa mili arc sekon, jaraknya berapa, kita bisa tahu jari-jarinya dia. Nah, habis itu setelah kita tahu, semuanya itu, balik lagi, kita masukin lagi, ke Kepler 3 gitu ya, dengan data, waktu tadi, kalau dari waktu, kan kita tahu nih, jari-jari angularnya gitu ya, sudutnya itu di, angkasa itu berapa, berarti kita bisa hitung nih, oh, contohnya, dia dari ujung ke ujung, itu butuh 5 jam, 5 jamnya itu, contohnya, 6 derajat busur gitu ya, eh, 6 menit busur, oh, 6 menit busur, itu selama 5 jam, berarti kalau 360 derajat, dia berapa hari, nah itu kita tahu periodenya, kalau tahu periode, tahu masa kayak tadi, dan, kita tahu jari-jarinya, kita bisa cari nih, jarak dia dari, bintang utamanya itu berapa, nah, mungkin teman-teman nanti bisa coba juga, mudah-mudahan ini ngebantu teman-teman, untuk belajar juga, karena, lewat, ini, lewat web ini, itu kepakai banget, kalian bisa sign up, kalian bisa, coba-coba sendiri, namanya, Laboratory for the Study of Exoplanets, gitu ya, kalian bisa, eksperimen sendiri, kalau planetnya lebih besar, kalau planetnya lebih kecil, kalau planetnya bergerak cepat, dan sebagainya, kalian bisa klik, go to the lab, gitu ya, ntar ada, simulasinya, webnya di bawah, www.cfa.harvard.edu, slash smgphp, slash otherworlds, slash exoplanet, ntar, slide-nya, mungkin ntar aku kirim, biar bisa dipakai buat teman-teman juga, dan, linknya ntar bisa aku kasih, nah, yang terakhir, yang terakhir ini, gravitational lensing, gitu ya, metode yang paling modern, berdasarkan teori-teori fisika modern, dan, mungkin salah satu teori yang menurut aku menarik, untuk dipakai, tapi, sampai sekarang, penggunaannya juga masih kecil, gitu ya, masih 12 exoplanet doang yang ditemuin, dengan gravitational lensing, sebelumnya gravitational lensing itu apa, sesuai namanya, kita, ternyata tahu, kalau gravitasi ini bisa seperti lensa, yang mendistorsi luar angkasa, nah, coba kalian lihat, di foto ini, ada sesuatu yang aneh gak? mungkin, awalnya, oh, kayaknya biasa aja, tapi, setelah kita lihat-lihat lagi, galaksi-galaksi yang di sekitar, gitu ya, itu kayak ketarik, kalian bisa lihat, mungkin ada garis-garis, gitu ya, nah, itu tuh hasil dari, lensing tadi, lensa tadi, jadi, kalau ada satu benda, ternyata, tiba-tiba bisa jadi dua benda, gitu, karena, terdistorsi, oleh, gravitasi, gravitasi dari apa? gravitasi ya, dari suatu benda yang masanya sangat besar, biasanya, black hole, atau, pusat dari suatu galaksi yang masanya beneran berat, ya, super massive black hole, gitu, itu tuh bisa mendistorsi, foto, foto atau image-nya, gitu, cahayanya bisa pindah, nah, yang terjadi apa? yang kiri atas, itu, jadi, seperti kata Einstein, mungkin di webinar sebelumnya, teman-teman pernah ikut, tentang relatifitas, gitu ya, Einstein bilang, oh, gravitasi is not a force, it is, definisinya adalah, perubahan kurvatur, dari, space and time, kita bayangin space and time, sebagai suatu kain, gitu ya, suatu kain yang lebar, dan gravitasi itu bisa membelokkan, kainnya itu, kayak kecekung ke dalam, kalau dikasih masa, dan, cahaya, sebagai suatu, benda yang, secara fisik ada, akan mengikuti kurvatur, mengikuti, kelengkungan itu, makanya, suatu cahaya, gitu ya, bisa kesebar kemana-mana, karena, kurvaturnya itu, udah gak normal lagi, kurvaturnya itu, udah cukung banget, makanya bisa ada lensing, tadi, nah, terus, apa hubungannya sama planet, kan ini cuman, ngomongin tentang cahayanya, nah, ternyata, dengan lensing ini, kalau dia pas, gitu ya, ada di fokusnya, atau di belakangnya, gitu, dia akan terdistorsi, sedemikian lupa, sampai terduplikasi, gitu ya, jadi ada beberapa, yang awal satu, bisa jadi empat, dan, dari empat itu, pastinya, ada kecerlangan yang naik, jadi ada peak, yang pertama, nah, tapi uniknya, kalau ada planet, karena wobble tadi, bergerak tadi, akhirnya, ada peak kedua, ada puncak kedua, dan puncaknya itu kecil banget, kenapa? karena, ya, pengaruhnya gak begitu besar, sebelum suatu planet, kan, jadi dia kayak, geser dikit, gitu ya, balik lagi, eh, lanjut lagi, jadi, ada peningkatan, magnitudo, gitu ya, secara tiba-tiba, kecerlangan secara tiba-tiba, karena ada pergeseran planet, tersebut, ini metodenya masih baru banget, dan persamaannya lumayan panjang, jadi aku, tadi aku jelasin aja, gitu ya, bergantung sama jaraknya dia, bergantung sama sudutnya, dan, rumusnya juga, aku masih belajar banget, masih belajar banyak tentang, gravitational lensing ini, nah, dari ketiga itu, ada problema-problema yang biasanya kita temuin, gitu ya, satu, adalah, bagaimana, planet itu, gak bergerak dalam lingkaran, tapi bergerak dalam suatu orbit ellipse, yang kedua, ada inklinasi, gitu ya, ada kemiringan dari orbitnya, terus bisa, multipot planet system, jadi, cekungnya tadi, kalau transit, gitu ya, cekungnya gak cuman sekali, ada tiga kali, dua kali, delapan kali, kayak tata surya kita, gitu ya, dan enter case stellar position, jadi ada bintang-bintang terhentu, yang, terang, redup, terang, redup, ini nih, bintang labil, seperti ini tuh, ada di evolusinya, oke, dari semua permasalahan, dan, coba-coba, apa kayak, percobaan itu ya, pengamatan itu, ternyata apa sih, yang kita udah temuin, nah, ternyata udah ada, 4200 exoplanet, yang kita temuin, dan, kebagi dua, apa ya, grup gitu ya, yang kayak di, gambar di grafiknya ini, dan ada 361 planet yang ternyata ada di habitable zone, nanti kita bahas lagi tentang habitable zone dan planetnya, ini aku ambil dari exoplanet, gitu ya, exoplanets.org, ada dua grup, grup yang di atas, yang kadang di atas, kalau kita track gitu ya, masanya itu kira-kira sebesar Jupiter, dan jaraknya, itu setengahnya jarak Jupiter, jadi, kita bisa simpulin, kalau ternyata ada banyak planet, yang mirip Jupiter, kenapa kita bisa gampang banget, deteksi planet yang mirip Jupiter, karena, alasannya pertama, Jupiter tuh gede banget, gitu ya, jadi planet apapun yang, mendekati, besarnya Jupiter, itu pasti kelihatan banget gitu, ketahuan banget, dan jaraknya relatif dekat, membuat transit, sangat mudah dilihat, nah, yang kedua, itu tuh ada, planet-planet yang mirip bumi, dan karena ini yang kita cari nih, planet yang besarnya mirip bumi, yang jaraknya juga kurang lebih, seperti bumi, jadi, ini tuh banyak banget, ditemuin, karena orang-orang tuh, melihat anomalinya tuh lebih gampang, kayak, oh, ini kan mirip, bumi ngelewatin matahari, gitu, nah, kita balik ke habitable zone tadi ya, habitable zone itu, adalah, daerah, jarak, dari bintang pusat, dia mengitari, dimana air itu, air itu dalam bentuk cair, gitu ya, jadi, daerah gitu tadi, seperti yang tadi aku bilang, daerah dimana air tuh, gak mendidih, sampai jadi gas, dan gak terlalu dingin, sehingga jadi es, nah, ada dua jenis, habitable zone yang biasanya kita pakai, konservatif, dengan definisi kita tadi, dan yang kedua tuh, optimistic, optimistic habitable zone, optimistic habitable zone ini, mengikuti, asumsi, bahwa beberapa planet punya atmosfer, jadi ada tambahan pelindung, sehingga air, tetap bisa menjadi cair, walaupun terlalu dekat, gitu ya, nah, ini bisa kita plot, jadi, semua planet yang ada, kita bisa plot nih, jarak dia, sama, luminositas dari bintang utamanya, nah, dari plotting itu, kita bisa tahu sebetulnya, planet mana yang bisa, ada airnya, mana planet yang, gak ada airnya, kenapa kita cari planet, yang bisa ada airnya, karena, pastinya, kita mau tetap, hidup dengan sustainable, gitu ya, mandiri di sana, kalau airnya aja, udah gampang mendidih, apalagi kita, gak bisa hidup, gitu ya, kita gak bisa hidup, terlalu dingin juga, kita gak bisa hidup, makanya, dalam habitable zone ini, ada, bumi, Mars gitu ya, udah planet lain, kayak 186F, itu, lumayan terkenal, sekelah 186F, terus ada, proxima sentauri B, ada yang C juga harusnya, dan itu juga lumayan terkenal, sebagai planet, yang mirip bumi, oke, oke, setelah itu, gitu ya, sebetulnya, 4200 exoplanet, itu cukup atau gak sih, nah, teman-teman, aku pengen kasih, satu, quiz deh, coba, coba teman-teman, dari gambar ini, ini gambar yang diambil, oleh Hubble Space Telescope ya, mungkin kalian ada yang sering lihat, gitu ya, ada berapa, bintang, di dalam, gambar ini, bintang aja, jadi, lupakan semua galaksi, lupakan semua, teman-teman yang lain, gitu ya, kita cari bintangnya aja, nah, kalau teman-teman udah punya asumsi pribadi, gitu ya, oh ada berapa ya, kira-kira, ada miliaran banyaknya, ada, tidak ada, batasnya, ada, atau ada yang bilang, cuma ada 8 kak, karena yang kuning-kuning, ada dikit doang, ya, faktanya, gambar ini, cuma ada 2 bintang, sisanya, yang kalian lihat, itu galaksi, semua titik-titik kecil itu, kalau kita amatin lebih lanjut, gitu ya, ada datanya, itu galaksi semua, jadi bayangin, ada berapa juta, berapa miliar bintang di luar sana, berapa miliar planet di luar sana, yang masih bisa kita cari, masih banyak banget gitu ya, masih super banyak banget, yang bisa kita cari, dan, gambar ini, saking menurut aku menakjubkannya, gitu ya, waktu itu, teman-teman di hub NASA gitu ya, orang-orang di NASA, juga, ngomong itu, ini, this is the most important image, of the century, gitu ya, kalian bisa search, the most important image of the century, adalah, foto ini, kenapa, ini, ngasih kita, skala, kalau, tempat yang kita tinggal sekarang, tata surya kita, it's just one, little thing, dari, jutaan, dari miliaran bintang, dan planet yang ada di luar angkasa, itu alasan utama, kenapa masih banyak orang, yang peduli, yang, pengen banget, cari exoplanet, cari planet baru, yang bisa kita tinggalin, gitu ya, dan, bisa kita, jajaki, satu hari nanti, terus, Kak, apa yang udah dilakuin manusia, kok kayaknya, kita di bumi-bumi aja, kita gak kemana-mana sekarang, nah, sebetulnya udah banyak loh, teman-teman, yang udah dilakuin, ngomong manusia, dan, ini, kita ambil satu aja gitu ya, satu instance gitu, kalau sekarang kan, kita bulat-balik ISS, International Space Station, tapi, kita akan terus ngelakuin itu, pastinya, tapi, kita akan mendorong pelan-pelan, untuk pergi ke, bulan, seperti yang tadi aku bilang, bulan itu, stasiun luar angkasannya kita, jadi, kita mau ke sana, mau bikin stasiunnya, baru kita pergi ke luar, ditargetinnya 2020, 2020, tentis, cuman, kayaknya, undur dikit, gitu ya, karena tahun depan, ada misi dari India, India udah tahun lalu, China, Rusia, Amerika, untuk bikin moon lander, di sana, salah satunya, yang aku tertarik, adalah misinya, NASA gitu ya, Artemis, yang akan dilakuin, di tahun 2021, India, waktu itu, udah sempat, taruh lander ya, dia di situ, mereka udah nyoba, di South Pole, eh di North Pole, South Pole ya dia, dan, udah lumayan, ada satu yang berhasil, satu, ya oke lah, itu, langkah kita pertama, langkah selanjutnya, setelah kita bikin, lunar, lunar station gitu ya, kita akan bikin, roket-roket kita di sana, kita akan buat roket-roket kita di sana, lalu kita akan pergi, melewati bulan, melihat Mars, kita cari, info tentang Mars, kita cari info tentang perjalanan, antar planet, sekitar tahun, lebih dari 2030-an, kita akan mencoba, untuk mengirim manusia, pertama kali, ke Mars, dan selanjutnya, apa lagi nih, udah Mars, oh, yaudah Mars ditinggalin, selanjutnya apa, keluar, atau surya, kita akan, pergi keluar angkasa, oke, aku akan cepat aja, ini contoh-contoh planetnya, planetnya ada, tadi seperti yang kita bilang, ada 4200, gitu ya, dan yang paling terkenal tuh, yang tadi aku bilang, yang 186, Kepler 186 itu terkenal, sama, Alpha Centauri, Tau Centauri, Proxima Centauri, itu juga banyak-banyak, planet terkenal, nah, yang bisa kalian lihat, ilustrasi ini, ada planet yang mirip bumi, yang tadi aku bilang, ya, ada airnya, tapi ada planet yang mirip Jupiter, yang bergas, dan itu sebenarnya, lebih mirip ke Venus, gitu ya, ada gas yang, menyelubungi, datarannya, nah, mungkin satu hari nanti, teman-teman, kita akan, ketemu, gitu ya, planet-planet, lainnya, yang mirip dengan bumi, gitu ya, di kanan atas tuh, ada, the infinite possibilities, the multiverse of, Earth, gitu ya, ada banyak bumi yang akan, kita ciptakan, kita temukan, kita jajaki, atau mungkin ada satu hari nanti, planet yang mirip, Tatooine, gitu ya, di film Star Wars, yang mengelilingi dua bintang, sekaligus, atau planet-planet, kayak di kiri bawah, yang penuh magma, penuh, panas gitu ya, seperti bumi pada zaman dahulu, pertama kali ada, atau planet-planet, kayak Jupiter, atau dinginnya, esnya, sama kayak Pluto, gitu ya, jadi ada banyak banget, possibility yang bisa kita temukan nanti, dan, pesan aku buat teman-teman, ini dari materi yang aku bawain, ya, seperti yang kita lihat gitu ya, there's infinite possibilities, gitu ya, dan rumah kita selanjutnya, eksoplanet yang kita akan jejaki pertama kali, mungkin tidak akan sama seperti bumi, itu akan terjadi mungkin 20, 30, 40, 50 tahun ke depan, kita bisa, mungkin kita bisa akan rasakan gitu ya, penemuan ya, atau nanti anak cucu kita, yang akan tinggal di sana, cuman yang pasti, penemuan akan itu, akan bergerak di generasi kita, jadi, aku ingin ajak teman-teman juga, mungkin yang interested, state emang, tentang eksoplanet, yuk, kita coba, ya kayak tadi aja, kita eksperimen dulu, dari yang web tadi, aku kasih gitu ya, kita, bisa coba-coba, untuk cari eksoplanet, yang udah ada dulu, terus mungkin ntar, besar nanti, kalian ambil jurusan astronomi, gitu ya, atau, ambil, space travel gitu, di, Amerika, di, di negara luar, karena di Indonesia belum ada, sebetulnya, bisa kalian temuin lagi, astronom-astronom, di luar angkasa, yang bisa, menemukan planet-planet baru, tempat-tempat baru, untuk kita tinggalin, itu, ini, website-website, yang aku ambil datanya dari, gitu ya, jadi, ada slide dari IWA, Search of Extrasolar Planets, ada Hubble, ada NASA, ESA, dan teman-temannya, oke, sekian, pemaparan materi hari ini, aku masih membuka, pertanyaan mungkin, habis ini, untuk teman-teman yang mau nanya, tentang eksoplanet, dan, aku balikin lagi, ke Kak Nabil, silahkan Bill, selamat menikmati. Selamat menikmati.